Intro Alexander Graham Bell adalah seorang bisnismen, penemu, juga ilmuwan dia sebenarnya lahirnya di Adenburg, Skotlandia, Britannia Raya lalu hijrah dan menjadi warga negara Amerika temuan pentingnya dalam bidang telepon, fotograf, monopon dan juga dalam teknologi penerbangan serta hidrofoil Graham Bell dikenal sebagai penemu telepon di Amerika tahun 1877 tapi akhirnya Kongres Amerika pada bulan Juni 2002 menetapkan bahwa Antonio Meusila yang menemukan telepon selama hidupnya Bell menghadapi 587 kasus gugat atas penemuan telepon tapi dia selalu memenangkannya walaupun Antonio Meusila yang akhirnya ditetapkan sebagai penemu telepon tapi Graham Bell tetap memiliki hak patent atas aplikasi di mana telepon bisa digunakan secara nyata dalam pembicaraan jarak jauh ada segelubit kisah waktu Graham Bell menemukan telepon dia menawarkan ke Western Union senilai 100 ribu USD tapi dia ditertawakan dan dianggap ini mainan lalu Graham Bell melanjutkan penemuannya ini dalam aplikasi di mana dia bisa menunjukkan bahwa teleponnya ini berfungsi bisa untuk komunikasi jarak jauh diliput media masa maka hanya dalam 2 tahun saja nilai penemuannya ketika ditawar 25 juta USD maka Bell tidak menjualnya dia akhirnya memang tidak pernah menjualnya mendirikan perusahaan sendiri dan menjadi kaya raya tahun 1876 Bell pertama kali berbicara dengan temannya Al Watson dengan kabel untuk jarak Cambridge dan Boston tapi 1892 ia membuat rekor yang lebih panjang yaitu jarak antara New York dan Boston 1915 ia membuat terobosan untuk berbicara lewat kabel terjauh saat itu 3.400 mile dari New York ke San Francisco semua ini diliput oleh media masa sehingga wow nilai jual hak patentnya tidak terkira lagi dan akhirnya memang dia tidak pernah menjualnya sebaliknya ia mengembangkan perusahaannya dan banyak perusahaan dari seluruh muka bumi harus membeli hak patent mengenai telpon ini dari Bell dan ia menjadi orang yang sangat kaya raya apa inspirasi dari kisah Bell ini jangan anda kecewa kalau ada orang meremehkan karya anda pendapat anda ataupun pribadi anda kenapa sih orang meremehkan merendahkan karena mereka tidak memahami anda, karya anda, pikiran anda seperti diri anda sendiri mereka tidak memahami dengan sungguh-sungguh visi dan tujuan anda karena itu kalau anda diremehkan, direndahkan maka jangan kecewa apalagi anda berhenti melakukan karya itu tapi sebaliknya anda bekerja dengan sungguh-sungguh seperti Bell melakukan inovasi-inovasi baru melakukan pengembangan-pengembangan karena anda tahu visi anda anda tahu tujuan anda, anda tahu betapa berharganya karya anda ketika anda terus memperjuangkannya maka itu akan mencapai lebih baik, lebih baik lagi dan pasti sukses Bell yang tidak lulus kuliah ini memang awalnya diremehkan tapi karena dia terus berkarya maka akhirnya karya mengalahkan geral formal Bell yang tidak lulus kuliah ini mendapat gelar Dr. Honoris Causa dari 6 pergeruan tinggi terkemuka di dunia ini termasuk seperti dari Harvard University dia memiliki 18 hak patent atas temuan-temuannya kenapa? karena dia bekerja dengan sungguh-sungguh Bell selalu mengatakan asal anda sungguh-sungguh bekerja sungguh-sungguh belajar sungguh-sungguh maka orang tidak peduli dengan apa gelar anda berapa name, IP, IQ anda anda, orang akan melihat anda dengan karya anda karena itu milikilah sikap sungguh-sungguh dari Bell ini tidak mudah kecewa hanya karena komentar orang atau tidak dihargai maka percaya saya dengan kesungguh-sungguhan ini bahkan Tuhan pun berkata atau Alkitab atau Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu memberi kekuatan kepada orang yang bersungguh-sungguh karena itu jangan kecewa sebaliknya kita picu untuk bekerja lebih sungguh-sungguh inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Amerika Serikat salam dasyat luar biasa selamat menikmati